Kalau sampai benar-benar memangkas anggaran subsidi atau anggaran yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, siap-siap saja rakyat kecil bakal menjerit. Tapi ya itu akibat dari pilihan mereka sendiri. Susah ya dijogetin aja. Harga-harga makin mahal, dijogetin aja. Inflasi naik dan hidup makin susah, gak usah sedih, joget gemoy aja. Itulah yang mereka banggakan dari Prabowo kan? Joget gemoy membuat mereka terpesona. Dan semoga mereka tidak menangis paling kencang di kemudian hari. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Ketika Anies menjadi gubernur DKI periode 2017-2022, Pelan tapi pasti, kita melihat banyak janji-janji bombastis semasa kampanye yang tidak bisa terrealisasi. Hasilnya zong. Banyak warga DKI kena prank, termakan janji manis, entah karena mereka memang suka atau memang logikanya tidak jalan saat itu. Janji banyak yang tidak ditepati. Contoh yang paling jelas adalah program rumah DP 0 rupiah yang targetnya dipangkas sampai 95%. Begitu juga dengan Prabowo yang sangat membanggakan program makan siang dan susu gratis. Anggarannya nggak usah dibilang lagi. Minimal 1 triliun setiap hari untuk membiayai program ini. Duitnya dari mana? Ya saya nggak tahu. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ini cukup mengkhawatirkan. Baru-baru ini lagi heboh program makan siang gratis yang katanya baru bisa terrealisasi pada tahun 2029. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah program ini baru bisa mencapai target maksimal tahun 2029, bukan dimulai tahun 2029. Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 82,9 juta anak di tahun 2029. Tapi, meskipun begitu, tetap saja ironis. Kenapa penjelasan lengkap seperti ini tidak diberitahukan kepada publik sebelum pemilu? Kenapa baru sekarang ngomongnya? Jangan-jangan mereka takut. Kalau mereka ngomong begini, rakyat bakal ogah mendukung. Rakyat yang memilih dia mungkin percaya kalau program ini akan langsung digas total. Begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Ternyata dilakukan bertahap. Dan, belum tentu bisa mencapai target maksimal. Siapapun tahu, program makan siang ini sangat muluk dan bakal mengganggu keuangan. Kalau tidak, dijalankan dengan benar. Kalau sudah muluk, ujung-ujungnya bakal blunder. Tidak maksimal dan paling sial bisa bernasib sama seperti rumah DP 0 rupiah. Dipangkas habis-habisan karena tidak sanggup. Ya, semoga saja berhasil. Jangan sampai target dipangkas jadi misalnya cuma 10 juta anak. Lalu mengklaim sudah berhasil menjalankan program ini demi Pondasi Indonesia Emas 2045. Dan ada satu lagi yang lebih kacau. Kabarnya untuk merealisasikan program makan siang gratis ini, ada yang akan dikorbankan, yaitu subsidi BBM. Saya sudah cek dan ini dimuat di media mainstream. Yang ngomong adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Paslon 02. Dia bilang 80% dari dana subsidi BBM sebesar Rp350 triliun tidak tepat sasaran. Tapi tidak lama kemudian, anggota TKN Paslon 02 membantah. Dia bilang tidak pernah ada pernyataan bahwa ada pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis. Anggaran program ini bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada. Pokoknya kalian pasti bakal bingung melihat mereka yang sebentar A, tapi tidak lama kemudian berubah jadi B, lusa jadi C, dan seterusnya. Mereka ini kayak asal ngomong. Lalu ketika itu menjadi viral dan kontroversi, mereka ngeles dan membantah. Kita lihat aja nanti, gimana cara mereka mengumpulkan anggaran Rp450 triliun satu tahun. Demi program makan siang gratis. Itu untuk satu tahun aja. Tahun berikutnya tambah lagi Rp450 triliun. Kalau sampai benar-benar memangkas anggaran subsidi atau anggaran yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, siap-siap saja rakyat kecil bakal menjerit. Tapi ya itu akibat dari pilihan mereka sendiri. Susah ya dijogetin aja. Harga-harga makin mahal, dijogetin aja. Inflasi naik dan hidup makin susah, gak usah sedih. Joget gemoy aja. Itulah yang mereka banggakan dari Prabowo kan? Joget gemoy membuat mereka terpesona dan semoga mereka tidak menangis paling kencang di kemudian hari. Dan ada satu lagi yang cukup memprihatinkan kalau sampai terjadi. Kabarnya Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program unggulan. Penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10% produk domestik bruto atau PDB. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Paslong 02, angka ini masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara yang rasio pajaknya 14%. Mereka bilang ada beberapa sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program makan siang gratis. Sumber pertama adalah melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Gak dijelaskan aturan mana yang bisa direvisi, tapi saya anggap ini cuma wacana. Karena kalau enggak, Menteri Keuangan tidak perlu pusing seperti sekarang. Semudah itukah mengubah satu aturan dan bisa menghasilkan ratusan triliun? Bagi mereka mungkin bisa, karena sudah terbukti konstitusi aja bisa diakali untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Sumber kedua adalah dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Potensi penerimaan negara sekitar 90 triliun. Katanya ini berhubungan dengan hak negara. Pertanyaannya lagi, memangnya semudah itu mencairkan hak negara. Yang ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut saya cuma ada dua kemungkinan, yaitu objek PPN diperluas atau PPN-nya dinaikkan. Mungkin saya boleh tambahkan, ketawa pun harus kena pajak. Dijamin penerimaan negara bakal meroket dan negara tidak usah utang ke luar negeri untuk membangun infrastruktur. Saya sudah pernah bilang, kalau program makan siang gratis ini, kemungkinan besar akan mengorbankan anggaran lain atau subsidi lain. Belum jadi presiden aja, udah mulai ada bau-bau untuk nge-prank masyarakat. Awalnya memang manis, makan gratis untuk mencegah stunting, supaya otak dan otot kuat demi Indonesia maju. Tapi makin kesini, makin banyak syarat dan ketentuan berlaku. Intinya kayak kena prank secara halus. Demi satu program makan siang gratis ini, sepertinya banyak yang bakal dikorbankan. Pada akhirnya, rakyat yang akan kena imbasnya, yang tidak mendukung program ini pun dari awal juga akan kena imbas. Jangan pusing dulu, ini mungkin baru permulaan. Bersiaplah joget lebih banyak untuk meredakan kepala pusing akibat ngawurnya program ini. Bagi yang bangga dengan Prabowo, silakan joget bareng dengan riang gembira. Jangan pernah menyesal apalagi nangis. Inilah pilihan yang kalian banggakan selama ini. Tadi ada yang bilang, yang menang pilpres bakal merayakan dan yang kalah bakal ngeles. Tapi jangan ketawa dulu. Bisa saja nanti yang menang ketawa, tapi nanti bakal nangis paling kencang. Bisa jadi yang kemarin ketawa paling kencang, besoknya bakal mewek paling kencang sambil berguling di lantai. Kalau di awal-awal aja sudah kacau begini, saya tidak bisa membayangkan 5 tahun lagi bakal seperti apa. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.